Kuih nekpin bantu wongi kuli jadu odarai Masih uksa menekpin dulu Gaib Ya Ya Allah Ya Adam Ya gaib ya wujud Jin ataupun bangsa halus apapun itu Tetap harus kita waspadai Kita tetap harus lebih ngerti lebih segalanya dari gaib Kenapa? Karena lambat laun sifat-sifat asli jin itu ada jeleknya Terkadang kita gak terasa mas Karena seringnya dibantu kebaikan-kebaikan Kita meyakini bahwa apa yang dia katakan itu bener Iya kan? Kita gak terasa Tapi suatu ketika Tanpa kisah sadarin Ada hal yang kecil Yang menjerumuskan kita yang kita gak sadari Contoh misal Kuih nekpin bantu wongi kuli Jadu odarai Darah haiti Misalkan gitu Lohi kuis nyimpang mas Sampai nyaluk darah haiti kuis Bukan tatan Cara Islam Ada mungkin 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 sebagian yang menggunakan Tapi bagi saya itu Pantangan gak mau saya Saya harus pandai Mana itu petua Mana itu suruhan Mana itu yang dinamakan Hal-hal untuk yang membantu Tapi selama ditolak itu gak marah Gak marah Loh marah silahkan Karena saya mempunyai Jawaban Kenapa harus secara hait Apa gak ada hal lain Kan Yung Nabi loh Gaya air putih kok Metodenya Jawa sama Islam Itu gak ada Bedanya mas Sama Cuman Kalau di Jawa Kalau tidak sesuai dengan syariat Dan hukum agama Kita hindari Contoh misalkan Among-among Di syariat Islam Gak ada among-among Suguhan gak ada Tapi kita menghormati Kita gak boleh menyepelekan Kebudayaan orang-orang Zaman dahulu Kita sebatas menghormati Ini loh Sebelum adanya Islam Tata cara seperti ini Dipakai Tapi lambat laun Kita harus Rubah itu Sedikit-sedikit Pada lingkup Keluarga sendiri aja Contoh misalkan Among-among Suguhan Kopi Rokok Dan jajan Dimasuknya Biasanya Ini kolong Kolong tempat tidur Itu apa Ini kok Anu Uang tua Sing Meninggal Ini rawu Jaluk Mangan Bukan itu Pangan Ini Yang dimasuk Jaluk Mangan Jaluk Ngombe Ngelak Dungane Anak Nggak ujuk-ujuk Marengono Tekoh Ngombe kopi Nyadot rokok Orang Yang dibutuhkan Doa Nah setelah Saya menginjak Lebih Dewasa lagi Lambat laun Rasa dendam Saya Rasa mangel Saya ke orang tua Itu pupus Dengan adanya Kalimat Ridho lillahi Waridho Lidaya Ridho Ridho Wong tua Ridho Dari situlah Saya Mikir Seandainya Ada Dalil Ada Surat Isok Ngurup Naswargo Gai Wong tua Aku Disik Ngurupi Tak Ijol Aku Lila Melibu Merokok Asalkan Wong tuaku Melibu Suargo Tapi Keputusanmu Klak Busi Allah Ya Hikmang Yang lakukan Api Ya Pahalani Suargo Yang lakukan Ya Merokok Tapi Isok Mane Yang Isok Bantu Wong tua Ya Jadi Anak Soleh Anak Soleh Dukti Marah Wong tua Itu Sengisok Gawa Wong tua Nanggan Isu Argo Pupus Semua Rasa Dendam Itu Ya Wajar Mas Waktu itu Kan Saya Marah Karena Apa Merasa Diri Nggak Nggak Ada Perjalanan Perjalanan Hidup Itu Lujuh Mas Nggak Dilakoni Kenceng Kadang Nggak Gangguan Aku Ake Nggak Tahan Aku Udah Dikamulian Jati Ya Pasti Nggak Keminur Enak Aku Coba Aku Mesti Nggak Mungkin Mulus Bab Ghusus Allah Dewi Ngamong Nggak Lihat Sabar Loh Ghusus Seorang Hebat Tapi Yang Sabar Terima Ujian Ghusus Allah Nek Wang Keman Lulus Ujian Marang Ghusus Allah Insya Allah Derajat Dihung Kano Perjalanan Mistik Yang Lain Masih Banyak Kalau Waktu Pengobatan Santet Pernah Pengobatan Santet Pernah Saya Lakukan Itu Yang Paling Kuat Itu Di Daerah Sunda Banten Bukan Banten Sundanya Jawa Baratnya Itu Ada Santet Yang Bikin Alat Kelamin Itu Hancur Dimakan Belatung Kalau Perempuan Misvinya Itu Hancur Digrogoti Sama Ulat Kalau Lakinya Mister P Pedot Ya Jenengi Wong Dweni Rosok Iri Mangkel Dendam Iku Ono Tanpa Adanya Orang Memiliki Rasa Dendam Iri Dan Sebagainya Tidak 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 itu enggak ada kamu bisa sembuh waktu pengobatan itu Alhamdulillah mungkin dari isyara yang diikhtiari kita sama-sama dan juga kita doa sama-sama sembuh untuk penalak itu pakai suruh temur rosa itu menangkal santet guna-guna telur itu lebih ampuh ya enggak kosongan gitu enggak ya kita bisa bacanya apa bismillah ya cukup bismillah bahasa Jawa Dugusti panjang-panjang akan keluar niki keselamatan waktu pengobatan itu enggak ada serangan setiap satu suruh orang-orang yang pernah kita kalahkan dalam artian kalahkan itu apa ya mas uang ngirimi santet dan santet itu memang esok kita patahkan orang yang ngirimi kita itu di saat suruh pasti akan menyerang itu dari orangnya atau dukunnya dari dukunnya dari dukunnya dia merasa kalah merasa kalah atau matis kan enggak terima mas emang ada orang seperti itu esok legowo pasti akan ini niatnya dendam bales di saat suruh itu lah kita harus suas pada enggak boleh tidur waktu itu enggak ada serangan pada saat suruh sampai saya pernah kena jarum pekong sekali jarum pekong itu guna-guna bentuknya itu jarum seperti jarum apa ya untuk tusuk jarum itu mas kecil dulu kecil panjang tipis untuk satu pori-pori masuk namanya jarum pekong saya lumpuh separuh tangan saya ini lumpuh Alhamdulillah dibantu temen juga kan awakmu kok ini kena jarum pekong aku ya enggak ngerti jarum pekong itu apa di kiriman tokoh jino enggak tangan-tang ya nah kok bisa jublah-blah seronok iyo soalnya biar biar gak terima bewa ngomongkong 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 yaitu namanya jarum pekong ya cukup dikasih apa itu tadi daun suruh temurosa keluar itu jarumnya warnanya kuning emas kecilnya itu siasa pori-pori manusia masuk secara fisik enggak kelihatan secara fisik jelas enggak bisa kelihatan karena itu dimasukkan lewat gaib yang bisa masukkan hal-hal gaib itu ya bangsa halus mas orang kesurupan yang melebuni tokoh pori-pori maka nih kebanyakan orang yang orang kesurupan dipites jempolani itu karena masuknya pori-pori pori-pori berarti selama pengobatan medianya selalu siri temurosa enggak 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 mesti tinggal kita melihat kemampuan orang kalau yang namanya orang minta tolong itu enggak harus kita kasih hal-hal yang orangnya enggak mampu menyulitkan tapi kita harus tahu caranya gimana mudahnya gimana nah contoh misal kalau misalkan orang itu nanti minta tolong dan syaratnya misalkan aku boleh no wadus no gimana ngeraiso wadus wes cukup banyak putih lah nah sarana semua itu kan cuma ikhtiar sih mas wasilah yang pentingnya kan dungoy lantungnya marang gusti kalau niatan kita baik insyaallah gusyaallah bakalan nyegah pasti akan mengabulkan kenapa tanpa adanya keyakinan sepanjang apapun doa yang kamu ucap enggak akan pernah berhasil tapi sedikit doa kalau kita yakin gusyaallah bakal nulunya dewi bahkan ngangkat apa yang jadi penyakit orang itu insyaallah dikabul ini bisa ya apa bismillah ya bismillah gak usah repot repot gak perlu kita baca sekiranya doa tapi gak ngerti maksud oh bismillah cukup cukup bagi yang gak mampu ya tapi kalau diyakin benar bismillah rahman rahim ampuh kalau tadi penjelasan kayaknya untuk khasiannya bismillah pada energi gimana bismillah rahman rahim ya Allah kalau nyon kewelasan ya arti welas diwelas diwelas disayang 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 Allah nah lanc jaluk diwenei diwenei apa diwenei barangkali apa penjalukmu keselamatan ya kan jaluk kesembuhan itu cukup maknanya itu luas mas tafsirnya itu luas intinya ya rahman ya rahim ikmang jaluk diwenei 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 apa dikabul penjaluk IDW untuk halga bisa itu digunakan tidak harus baca yahoyu yahoyu lihat-lihat sikonnya untuk penjumlahnya harus berapa kali atau kalau nominal jumlah yang kita baca itu tidak ditentukan dari keyakinan sammen sendiri meskipun sedikit ada hasilnya ada syaratnya yakin sammen tanpa adanya keyakinan sedikit saja keraguan so enggak yuk enggak yuk enggak jadi mas supaya itu jadi supaya itu membuat yakin ke apa sammen pahami lah hawla walaku wata illa billah il alil adim tiada daya dan upaya selain milik gusti Allah itu yang membuat keyakinan itu tumbuh walaupun bacaan kita cuman simple dasari lah hawla semua apapun yang kita lakukan masih sammen pindul gaib lah hawla walaku wata ya Allah ya adam ya gaib ya wujud artinya apa asal mulanya di sokong nabi adam hal sehingga wujud ya gaib di wujud akan ditampak ya wujud semuanya semuanya semua orang bisa semua orang bisa semua orang bisa karena ada wadah kalau ada ritual khususnya atau supaya puasa hal hal yang baik itu lebih afdolnya dilakukan dengan puasa sebab apa sebab puasa tadi membuat wadah kita itu bersih dan bisa menerima apapun yang kita pelajari ada yang ilmu instan ada tapi ga awet ga awet instan bisa gampang malah instan seperti pengisian kodam pengisian kodam pengisian mahabha sementara tapi dampaknya lebih ke negatif contoh misalkan kita pakai mahabha ga jika tenanan mesak nih ke arah itu sedeng gendeng malah kedosa ngisi kodam ngisi sesaat ya marun ngga disimane lawang biasa niat diramut ga sammen ramut yang balik man mangkel marah ngusah menyiap ramut terus ga diramut ya marah mas tapi kalau kita belajarnya itu bener-bener belajar ga instan ya awet kenapa tau dasarnya tau apa gunanya tau resikonya apa dampaknya apa itu tau berarti sampean dulu itu ga ada guru ini ya manusia ya guru manusia untuk sepret apa sepuranatural ga ada kalau menurut sampean kalau belajar tanpa guru itu gimana menurut sampean enggak boleh tapi saya kan belajarnya kan dari gaib tetap sosok gaib tapi dan selama ini juga Alhamdulillah tidak ada yang menyimpang yang diajarkan real tidak melanggar syariat hukum khususnya hukum agama contoh Nabi Khidir orang tau Nabi Khidir enggak ada yang tau sifatnya gaib gaib siapa saja yang diajarkan sama Nabi Khidir banyak salah satunya Kanjeng Sunan Kalijogo Gusmi Kiai Zazuli Kediri Lirboyo Kediri banyak juga sampe yang pernah bertemu sama Nabi Khidir sama Nabi Khidir saya enggak pernah bertemu tapi niatan ingin bertemu ada kepingin tapi biasanya itu pilihan mas enggak semua orang bisa dijumpai Nabi Khidir enggak ada tanpa izin Gusmi Allah enggak akan pernah ketemu yang namanya Nabi Khidir ada amalannya ada dari mana ya dari cerita ceritanya Yayi Gusmi dulu pernah disuruh mengamalkan Alvateka 9999 kali kalau ingin ketemu namanya Nabi Khidir Alvateka itu tanpa nafas nah dia enggak sanggup mas teman coba pikir 9999 kali Alvateka tanpa nafas kalau bukan orang-orang pilihan enggak mungkin bisa intinya jangan pernah belajar ilmu gaib ataupun ilmu segalanya tanpa ada pendamping karena kita enggak tahu letak resikonya dampaknya apa Nabi Abdul ada guru ada pendamping orang yang minimal ngerti soal gaib walaupun enggak enggak sepenuhnya enggak ahli enggak apa-apa minimal ngerti karena ngerti mungkin bisa mencegah kalau semen mau menyimpang atau semen itu ada hal-halangan hal pantangan itu diingatkan ojo disop fungsi dari seorang pendamping guru itu ngiling no ada lagi kalau sejarah makam ini sejarah makam ini orang mengenalnya tempat ini adalah tempat babat alasnya pertama kali yang yawe deso iki jadi deso iki onok karena beliau beliau kebetulan yang ada di makam ini orang tua tapi sangat baik sangat baik sekali hawanya auranya pun enggak begitu panas dingin auranya dia sukanya susur kinang kalau soal kesini ya kasih syarat dupa susur suami istri dan ini yang di depan itu sebelahnya ini orang kepercayaannya asisten kalau orang-orang disini mengadakan acara pasti soan merigi ya minta izin lah numpang lewat numpang obon numpang ini biasanya orang mirah sini pergi kesini orangnya tinggi 165 cewek cewek 165 kan lumayan tinggi kalau di sekitar makam ini banyak hal-hal KIP banyak sekarang nampak apa kenapa sekarang nampak apa yang nampak disini ada pusaka ada ular ada kain putih kain putih wujud pocong ada tiga nah di pager itu ada sosok hewan tapi tidak tahu hewan apa wujudnya semacam kayak biawak semacam kayak biawak mengganggu mengganggu itu biasanya dari niatnya orang mas hal-hal HEP itu akan terganggu dari kitanya sendiri energi yang kita keluarkan iya benar kita sedikit mempunyai kerentek hati jelek aja dia akan terganggu makanya kita ke tempat-tempat seperti ini harus benar-benar kondisi netral kalau disini sebutannya apa danyang kalau nama pastinya nama pastinya saya enggak tahu sudah dari zaman dulu sudah dari zaman dulu dan saya tidak diizinkan untuk tahu namanya karena nama itu sudah tertulis di tempatnya sendiri misalnya entah itu sifatnya itu kue wong jawa kudung ngerti wong jawa tulisan jawa mungkin disuruh belajar enggak mau diungkap enggak mau diungkap keberadaannya silsilahnya sini enak tenang awannya itu negatifnya itu enggak ada minim lebih banyak positif diungkap keberadaan tersebut diungkap keberadaan